Hai memang dulu aku waktu masih caranan dan kita sering mabuk ya itu kalau ada kalau mbak baju merah yang kejar Halo jumpa lagi teman-teman jadi ah di kesempatan kali ini kita mau melihat ya melihat jarannya Mbak gambring apa namanya Mak Turongo Seribu Doyo ya jadi asal mula jaranannya ini gimana Mak asal mulanya apa memang sudah ada skill dari Jawa sana terus ketemu sama masyarakat sini gitu kan ada atau saya nih punya cita-cita dari dulu memang kan saya melok jaranan dulu tuh melok jaranan gabungan gabung sama kawan nah terus gabung yang diajak gabungan itu terus ada orang jual gamelan-gabung alat-alat jaranan kan pokoknya cukup lah ya jarannya yokongnya nah ada orang jual ku beli jadi ku beli ku berdirikan sendiri enggak gabung lagi kita sendiri jadi yang Hai yang mendirikan apa tuh kuda lumpeng dari tahun 2018 ya Mak ya iya iya jadi asal mula jaranan ini berdirinya seperti itu teman-teman jadi dulunya kongsi dan sekarang bisa berdiri sendirinya begitulah nah jadi kalau dihitung itu mak sudah berapa kali lama main Mak baru ya setahun itu baru lima kali lima kali lima kali latihannya aja lama tuh ke bentuk krunya mak ya lama latihan tuh sampai berbulan-bulan baru bisa ini sempurna jogetanya baru ada orang nanggap ya berapa krunya mak berapa orang mak banyak tuh anak wayang aku ada anak wayangnya 15 ya 21 21 anak wayang bisa yang enggak kalah anggotanya barang sama anggota anggota itu yang dinamakan anggota tuh yang nabuh ya yang nabuh yang apa tuh namanya pawang sama anak wayang itu semua kalau enggak salah tuh 25 lah 25 25 tuh komplek yang Hai apa tuh namanya anggota dia katakan anggota satu yang nabuh cukup saya mak ya untuk nyatukan 25 ini untuk jadi satu irama ya iya iya dan ini salah satu anak wayangnya mama nih Masardi sekarang jadi bukan anak wayang lagi ini bukan anak wayang lagi nih ayam langsung dayang yang ini yayang Bek yayang Bek saya yang B bos kalau ayang bobotnya sekarang pernah ngga mak ngobatin orang mabuk dengan mengobati itu katanya ada orang mabuk itu yang pura-pura jadinya gimana Mak kalau orang mabuk yang jambu namanya itu yang penting kalau diobat itu kalau diajak pulang ya pulang gitu itu namanya yang jambu nanti kalau nyampe di dalam yang sudah ketawa kalau yang mabuknya itu enggak bisa kalau ngobat itu kalau enggak bawangnya yang asli itu itu kan namanya kedatangan setan lah kamu ya kamu dari jauh-jauh tapi kalau dijawab yang tepat kamu kesini aku enggak ngundang kamu datang sendiri tapi jangan bikin reseh gitu aja gitu kalau nak bikin reseh nanti Bagaimana Hai adalah gitu ya takut ya iya gitu tantang itu takut dia kalau memangnya kamu mau bikin baik ya Oke kalau mau bikin reseh silahkan itu Mak ya berarti ada yang mabuk itu cuma pura-pura kalau yang katanya Mak kalau jarangan identik kalau pakai baju merah awas nanti dikejar ada sih enggak sih mah cuma Oh iya itu cuma apa cek 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 anak kecil sebenarnya ya enggak memang dulu aku waktu masih jaranan kan kita sering mabuk ya itu kalau ada dong mbak baju merah ya aku kejar sama mabuknya mabuk jambu tapi aku kejar jadi takut orang tuh jangan pakai baju merah Iya mau dikejar yang mabuk ini sebenarnya enggak apa-apa sebenarnya nggak ada kalaupun ada yang ngejar itu mabuk jauh-mabuk 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 soalnya ini bosnya ini ini juga anak jaranan dulu sering mabuk nanti kalau ada orang pakai baju merah memang ku kejar iya ya rambut tutup Pak tetap dong itu namanya bukan rezeki kita tuh rezekinya kucing dan sampai jumpa di video selanjutnya